Intro Inggris dan seluruh Eropa tengah mengalami krisis berkepanjangan. Krisis energi dan dikombinasikan dengan inflasi tinggi telah menimbulkan gejolak ekonomi. Warga Eropa harus menghadapi biaya hidup tinggi karena krisis rantai pasokan makanan dan kenaikan suku bunga yang dimaksudkan menjaga kestabilan inflasi menyebabkan pembayaran hipotik naik dua kali lipat. Sebelum krisis sekarang terjadi, Inggris berada pada posisi rentan karena sedang membentuk kembali ekonominya pasca Brexit. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuat nilai mata uangnya jatuh. Sejak tahun 2008, ekonomi Uni Eropa tidak mengalami pertumbuhan nyata setelah beberapa kali dilanda krisis. Pound Inggris turun sekitar 30% dari awal tahun ini dibandingkan dolar Amerika Serikat. Nilai pound telah merosot selama beberapa dekade, terutama karena inflasi di Inggris secara konsisten lebih tinggi dari inflasi di Amerika Serikat. Selain itu, karena semakin menurunnya institusi yang memegang pound sebagai penyimpan nilai, menyebabkan nilai pound mencari turun. Bank sentral, pemerintah, dan lembaga keuangan besar Inggris tidak lagi mengandalkan pound untuk pertukaran dalam perdagangan ekonominya. Pound diperdagangkan di pasar valuta asing, namun tidak ada penawaran dan permintaan. Faktor penting lainnya adalah karena investor takut akan adanya kemungkinan resesi. Jika investor takut akan adanya penurunan, mereka akan menjual aset dan berbanyak likuiditas, dan membeli kembali aset sebanyak-banyaknya ketika pasar mencapai titik terendah. Jenis mata uang terbaik untuk investasi adalah dolar Amerika Serikat, karena Amerika adalah tempat investasi terbesar di dunia. Sebelumnya, pound telah turun terhadap dolar, dan terakhir pada tahun 2008 pada awal krisis keuangan global sebagai akibat dari inflasi. Namun, penurunan nilai pound tidak selalu disebabkan oleh melemahnya ekonomi Inggris, tetapi memang karena ekonomi Amerika yang menguat. Salah satu masalah besar dalam krisis zona Euro adalah bahwa Yunani, Italia, dan Portugal memiliki masalah hutang, tetapi menggunakan Euro. Masalah terbaru adalah invasi Rusia ke Ukraina yang semakin meningkatkan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ekonomi Eropa dan Inggris ke depannya. Eropa telah memberikan respon invasi Rusia dengan menerapkan sanksi-sanksi ekonomi. Sanksi tersebut dimaksudkan agar mengurangi kemampuan Rusia untuk berperang dalam perang yang berkelanjutan dan melukai ekonomi domestik. Namun, sanksi yang diberikan tampaknya menjadi bumerang bagi Inggris dan Eropa. Dan semakin banyak orang yang merasa bahwa Eropa lebih banyak membutuhkan Rusia daripada sebaliknya. Inggris memiliki banyak industri jasa keuangan kelas atas yang banyak diisi oleh orang-orang Rusia. Kebanyakan orang Rusia melihat London sebagai tempat aman untuk menyimpan uang. Itulah sebabnya, London dipenuhi oleh townhouse bernilai multi juta dolar yang dimiliki oleh oligarki Rusia. Industri ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat Inggris dalam jangka panjang. Tetapi, ekonomi di Inggris saat ini banyak industri dan perusahaan yang secara langsung masih bergantung pada investor Rusia. Saat ini, harga energi dan makanan di Eropa dan Inggris meningkat yang telah membuat masyarakatnya kesusahan. Inflasi harga di pasar konsumen sangat berdampak pada rumah tangga dengan penghasilan rendah karena makanan dan energi menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka. Pemerintah Inggris mencoba membantu ekonomi masyarakatnya, namun tidak semudah yang diharapkan. This Trust diangkat sebagai Perdana Menteri di tengah gejolak ekonomi Inggris. Di Inggris dan sebagian besar negara maju di Eropa, sektor penyedia barang dan jasa diperoleh dari swasta. Yang berarti pemerintah tidak memiliki hak untuk mendesak perusahaan memproduksi lebih banyak barang sesuai dengan permintaan pasar. Pemerintah bisa saja memberikan modal bagi perusahaan penyedia barang dan jasa untuk memperluas wilayah produksinya. Namun hal itu akan memakan waktu yang lama dan tidak dapat langsung mendapatkan output yang diharapkan. Alih-alih menangani inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan pajak. Pemerintah Inggris mengatasi inflasi dengan mengurangi pajak dan menawarkan subsidi kepada masyarakat untuk bertahan hidup selama krisis. Pemerintah juga membuat kebijakan pembatasan harga pada pasokan energi rumah tangga. Namun semua kebijakan tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil. Persediaan energi membeli sekumpulan energi dari produsen yang masih membutuhkan gas alam atau minyak untuk menghasilkan listrik. Energi terbarukan mungkin saja bisa membantu, namun tidak dapat memenuhi seluruh permintaan pasar. Pemerintah Inggris perlu mensubsidi kesenjangan harga energi dengan membayar pemasok sebesar biaya produksi yang mereka butuhkan. Bank Sentral dan Bank Inggris lainnya sedang berusaha untuk menyelamatkan pasar obligasi pemerintah. Pasar obligasi mengalami terjun bebas karena Bank Sentral, pemerintah Inggris, dan dana pensiun berusaha untuk menjual semua obligasi pemerintah di pasar terbuka pada waktu yang sama. Pemerintah mencoba menjual obligasi untuk mengumpulkan uang, untuk membantu mengimbangi pemotongan pajak, dan lainnya. Upaya Bank Sentral menjual obligasi untuk mengeluarkan uang dari peredaran sebanyak mungkin untuk mengurangi inflasi. Sedangkan dana pensiun menjual obligasi untuk mendapatkan uang tunai, guna menutupi pinjaman investasi yang telah mereka ambil. Jika semua orang menjual sesuatu dan tidak ada yang membelinya, maka harga akan jatuh. Dan ketika harga obligasi pemerintah Inggris jatuh, secara bersamaan akan membuat pemerintah Inggris kesulitan mencari pinjaman, dan akan terlihat sebagai negara yang gagal. Pada akhirnya, Bank Inggris harus berbalik arah, dan mulai membeli obligasi yang terlanjur ditawarkan untuk menghindari keruntuhan langsung di pasar. Saat ini, setidaknya ekonomi Inggris lebih kuat daripada Yunani pada tahun 2011. Namun jika kepercayaan masyarakat mulai menurun, maka lambat laun posisi Inggris tidak akan berbalik. Tidak ada orang yang mampu memprediksi masa depan, para ekonom sekalipun. Namun ketika berbicara mengenai kemungkinan tentang krisis zona euro, nampaknya Inggris belum pulih sepenuhnya dari hal tersebut. Dan sekarang harus mengalami turbulensi ekonomi besar, yang kemungkinan besar akan menahan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah mengembalikan nilai mata uangnya dan menangani resesi inflasi. Inggris memiliki banyak industri yang tangguh, tetapi ketika mengalami resesi tentu saja akan mengalami kesulitan. Namun jika inflasi dua digit terus berlangsung, hal tersebut akan lebih menyengsarakan industri. Jika pemerintah Inggris ingin menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran, serta bank sentral ingin menaikkan suku bunga dan mengeluarkan uang tunai dari peredaran, hal-hal tersebut akan mengirim pesan kuat kepada ekonomi global, sekaligus akan meningkatkan nilai mata uang pound. Jika banyak orang dan bisnis memerlukan pound untuk membayar pajak dan membayar bunga mereka, permintaan pound akan naik. Dan jika bank Inggris secara bersamaan diizinkan untuk mulai mengeluarkan uang tunai dari peredaran lagi, pasokan akan turun. Hal ini akan merugikan industri lokal dan meningkatkan pengangguran. Saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan inflasi, sementara bank sentral mendorong kebijakan untuk mengekang inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini sangat kontradiktif dan malah akan memperlambat pertumbuhan dan inflasi semakin tinggi.